Al-Fatihah Saudara-saudaraku rahimahkumullah Di dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud Beliau mengatakan Man arada an yanziahullahu minas zabaniyatitis'a asyara Fal yakram Bismillahirrahmanirrahim Bara siapa yang menghendaki Ditolong oleh Allah SWT Dari malaikat zabaniyat Yaitu malaikat yang menjaga neraka Yang berjumlah 19 Maka ndaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Maka sungguh Allah SWT Akan menjadikan Setiap huruf Yang ada di dalam Lafad Bismillahirrahmanirrahim Itu sebagai perisai Sehingga kita tidak akan Mendapatkan siksa Dari malaikat zabaniyat tersebut Subhanallah Ini merupakan anugerah Allah SWT Kepada kita Saudara-saudara kurahamu kumullah Jumlah malaikat Yang berjumlah 19 itu Ada di dalam surat Al-Mutasir Ayat 30 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim A'layhatis'ata asyara Di dalam Neraka itu Dijaga oleh 19 malaikat Dan inilah nanti Ketika kita Mampu untuk Terus Mengucapkan Basmalah Di dalam Aktifitas-aktifitas kita Dan insya Allah Allah SWT Akan menghindarkan kita Dari sisa 19 malaikat zabaniyat Terkait dengan Lafad Bismillah ini Ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Qasamun Min Rabbina Anjalahu Indah Raksikul Surah Ini merupakan Qasam Huruf Ba Pada awal Kalimat ini Merupakan Qasam Merupakan Sumpah Dari Allah SWT Yang ditempatkan Di setiap awal Surah Untuk apa Yusimu Liibadihi Inna Hayat Aladhi Wadoktulakum Ya Ibadi Fi Hadis Surah Hak Allah SWT Bersumpah Kepada Hambanya Ini Bahwasanya Inilah Aku telah Menempatkan Bagi kalian Hamba Habaku Di dalam Surat ini Adalah Hak Surat ini Adalah Benar Allah Ingin Menyampaikan Pesan Kepada Kita Bahwasanya Allah Bersungguh Sungguh Karena Sumpah Itu memang Selalu Dilakukan Ketika Ingin Sebuah Penegasan Bahwasanya Hal ini Adalah Sesuatu Yang besar Sesuatu Yang sungguh Sungguh Ulama yang lain Mengatakan Makna Bismillah Aibillah Bismillah Maksudnya Adalah Bilah Bilahi Yaitu Demi Allah Ini adalah Sumpah Allah SWT Sebagian Yang lain Juga Mengatakan Wa qala Baktuhum Makna Kau lihi Bismillah Ya'ni Bajaktu Bi awun Lahi Wa taufiqihi Wa barokatihi Bahwa aku Memulai Dengan Pertolongan Allah Dengan Taufiq Allah Dan dengan Barokat Allah SWT Maka Orang-orang Yang beriman Dia menyadari Bahwasanya Dia senantiasa Terhubung Hatinya Diawasi oleh Allah SWT Sehingga Setiap kali Dia ingin Menjalankan Aktivitas Apakah itu Di dalam rangka Untuk membaca Al-Quran Ataupun Di dalam Aktivitas Yang lain Yang baik Maka dia Akan terus Membaca Basmah Dijelaskan Oleh Ulama Bahwasannya Bahwasanya Ini merupakan Ta'lim Ini merupakan Pengajaran Dari Allah SWT Kepada Adanya Agar dia Senantiasa Ingat Bapada Namanya Ingat Kepada Allah SWT Ketika Setiap Kali Membaca Surat Termasuk Surat Al-Fatihah Juga Surat Surat Yang lain Demikian Pula Terhadap Aktivitas Belain Allah SWT Berfirman Maka makanlah Apa saja Yang disebut Nama Allah Atas hal itu Kita makan Sesuatu yang Baik Sesuatu yang Disembeli Atas nama Allah Lalu Kemudian Ketika kita makan Kita pun juga Mengucapkan Asma Allah Kita ucapkan Basmala Orang-orang Muslim Itu senantiasa Makan dengan Makanan yang baik Makan-makanan yang benar Cara mendapatkan Yang benar Dan makanannya Itu pun juga Baik Lihatlah Ada Manusia-manusia Rakus Di negeri Cina Mereka Tidak makan Dengan Mengingat Nama Allah Apapun yang hidup Mereka makan Mereka makan Tikus Mereka makan Kera Kodok Mereka makan Bahkan Kelelawar Mereka makan Mereka Orang-orang Komunis Yang tidak Percaya Kepada Allah SWT Mereka Mereka mungkin Mengatakan Ini adalah Urusan Pribadi Akan tetapi Saudara-saudara Kurah Mukum Allah Setiap Kali Satu Pelanggaran Terhadap Mukum Mukum Allah Maka Akibatnya Adalah Tidak Hanya Mereka Rasakan Tetapi Dirasakan Oleh seluruh Dunia Oleh seluruh Manusia Di dunia Ketika Mereka Memakan Makanan Buruk Semisal Memakan Kelelawar Kemudian Muncul Wabah Corona Yang Merasakan Akibat Daripada Yang mereka Makan Itu Virus Itu Kemudian Dirasakan Oleh seluruh Dunia Inilah Gambaran Betapa Manusia Manusia Yang tidak Ingat Pada Allah Mereka Mendapatkan Keburukan Mereka Mendapatkan Hukuman Dari Allah Subhanahu Atala Dan Kita Pun Itu Merasakannya Saudara Saudara Surah Alku Rahmat Allah Pelajaran Bagi Kita Adalah Satu Saja Ayat Al-Quran Ini Seandainya Mereka 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 Kemudian Mampu Membedakan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Mereka Mempunyai Ukuran Ukuran Standar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Pasti Musibah Korona Ini Tidak Terjadi Apalagi Apabila Seluruh Ayat Ayat Al-Quran Tidak Hanya Basmalah Tetapi Kemudian Seluruh Ayat Al-Quran Sebagaimana Tadi Dijelaskan Bahwasannya Allah Menempatkan Basmalah Pada Setiap Awal Daripada Surat Itu Kemudian Surat Surat Itu adalah Hak Maka Seluruh Surat Surat Dari Mulai Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Diterapkan Tidak Hanya Keberkahan Rahmat Bagi Seluruh Alam Ini Akan Dicipta Maka Mudah-mudahan Ini adalah Pelajaran Yang Berharga Bagi Kita Agar Kita Kembali Kepada Al-Quran Kita Menerapkan Seluruh Ayat-ayat Ini Insyaallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menyelamatkan Kita Dari Malaikat Zabaniya Dan Kita Bisa Membedakan Mana Perbuatannya Baik Mana Perbuatannya Buruk Dengan Standar Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbuatannya Baik Kita Awali Dengan Badan Basmalah Insyaallah Kita Akan Terbebas Dari Siksa Api Neraka Wilni Tafiq Waldaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh